Intro Sekarang kita lagi markas Ferrari di Maranello, Itali Dan kita melihat sebuah GT atau berlineta terbaru dari Ferrari Ferrari Duodici Cilindri Artinya Ferrari 12 silinder Nah, itu nama yang sebenarnya sangat-sangat simple Ingat dengan Ferrari LaFerrari? Ya, mereka pilih nama LaFerrari karena itu The Ferrari Ini karena pakai mesin 12 silinder Mereka kasih nama Duodici Cilindri alias 12 silinder Gampang amat ya pilih nama Jadi kalau kemarin Puro Sangwe itu pakai mesin V12 Sebagai sebuah Ferrari 4 seater 4 pintu juga Ini adalah sebuah berlineta 2 seater murni Yang ada coupe-nya dan ada convertible-nya Yang ini convertible namanya Duodici Cilindri Spider Nah, salah satu ciri khas mesin berlineta Ferrari adalah Pasti mesin V12 Bakal kita buka di area cup mesin ini Yang mereka sebut sebagai Cofango Kita buka Dan sama seperti Ferrari Puro Sangwe Dia bukanya ke bagian atas Dan ini dia jantung hati dari mobil ini Mesin 6500cc V12 Yang diambil dari pendahulunya 812 Competizione Ya, jadi bukan 812 biasa 812 yang kencang Tenaga 830 tenaga kuda Dan torsinya 678 Nm Gede banget Dan itu bisa diraih berkat Piston Connecting rods Dan crankshaft Yang lebih ringan Jadi mobil ini tuh Atau mesin ini Bisa revving dengan lebih enteng Dan putarannya lebih tinggi Redline-nya di 9500 RPM Tinggi banget Dan gak cuma itu Ferrari juga ngedesain Exhaust headernya Itu biar Semua pipa exhaust-nya itu Panjangnya sama Equal length Kurang lebih sama kayak beberapa mobil mereka yang Udah-udah Jalur intake-nya juga direvisi Biar suaranya itu merdu Dan udah komplain sama aturan Euro 6E EU 6E Kalau gak salah Dan Ada chassis numbernya di sebelah situ Plus Kalau kalian lihat di area Kovango ini Ini ada Lapisan kain atau perdam suara Untuk sedikit Bikin mobil ini lebih Refine berkendaranya Dan Seperti yang bisa kalian lihat Ferrari Duodici Cilindri ini Pake pelek 21 ici Dan Pilihan bannya ada dua Ini yang disini Pake Michelin Pilot Sport 5S Atau pilihan juga Ban Gujir Eagle F1 Dan disini Bener-bener Ferrari tuh gak cuman Menonjolkan desain barunya Tapi ada juga Unsur aerodinamika Contoh Ventilasi angin disini Ini untuk mendinginkan Rem karbon ceramik Depan dan belakangnya Dan sekarang Ferrari itu Standarnya udah pake Rem karbon ceramik Depan lebih gede Daripada Belakang Ada juga Ventilasi udara di samping Untuk escape dari Suhu rem yang udah panas Jadi biar gak jadi Ganggu Performa rodanya Itu dibuang dari sini Dan ada shield Ferrari di sebelah sini Gak cuma itu Sebenernya kalau kita Lihat lagi Ini adalah yang atap terbuka Jadi dia pake atap pelat Yang bisa dibuka tutup Dalam waktu 14 detik Tapi waktu kita coba di 296 GTS Gak segitu 14 detiknya Dan bisa dipake Dalam kondisi Diam Atau jalan Jadi maksudnya bisa ditutup Atau dibuka Dalam kondisi Diam atau jalan Dengan kecepatan maksimal Sekitar 45 km Per jam Nah namanya Ferrari Mereka punya Opsi Ferrari Taylor Mate Artinya Mobil ini bisa di custom Sesuai selera Kliennya Atau pembelinya Tapi Ada 3 bagian Atau beberapa bagian Yang tidak akan pernah bisa Diubah warna Contoh Bagian hitam di fascia depan Pilar A Sama Flap di belakang Ya Bagian ini Ini akan selalu berwarna hitam Plus kalau misalnya Di 2D cilindri yang coupe Itu pilihan atapnya ada 3 Ada atap biasa Ada atap karbon Yang lebih ringan Dan juga ada atap kaca Dan standarnya itu yang biasa ya Yang karbon sama kaca itu opsional Nah Di bagian sini Yang hitam ini Yang ini cuma buat bagasinya Dan yang ini Yang kiri kanan adalah Active aero Atau active spoiler Yang bisa naik dan turun Tergantung Situasi atau kecepatan Dan dia ada 2 mode Low drag Alias hambatan rendah Itu di kecepatan Sekitar di bawah 60 km per jam Jadi dia bakal turun Dan juga ada settingan High downforce Di atas 300 km per jam Jadi Dua-duanya bakal naik Untuk menambah downforce Atau gaya tekan ke bawah Biar mobil ini makin stabil Tapi Dua-duanya selalu bekerja bersama Jadi gak bisa Kanan naik kiri turun Atau kanan turun kiri naik Seperti itu Dia gak bisa Dan dibanding sama pendahulunya Si 812 Mobil ini punya wheelbase Yang lebih pendek Sekitar 20 mm Artinya mobil ini Harusnya lebih lincah Daripada pendahulunya Tapi Gak cuma itu Di mobil ini sudah tertanam Sistem individual 4 wheel steering Atau individual 3 wheel steering Yang sama kayak Ferrari Puro Sangue Dan 812 Competizione Gimana jadinya Jadi roda belakangnya Bisa belok Tapi bisa belok Satu roda aja Bagian luar Ferrari bilang Ini meningkatkan kedinamisan Ketika menghadapi tikungan Yang berliku-liku Berkelok-kelok Dan konsekutif Kenapa Jadi gini Kalau kita belok Roda bagian luar itu belok Nah buat menghadapi tikungan berikutnya Roda bagian luar itu tetap lurus Biar dia siap belok Seperti ini kira-kira Kebayang Ya lumayan lah Dan Ini satu ciri khas Yang mungkin Kalau ngeliat Ferrari Ferrari K812 Terus misalnya F12 Mereka kan punya kenal pot Apa lingkaran ya Biasa Ini jadi Kotak Agak nitpicking sih gue Tapi yaudahlah Nah karena ini adalah versi Spider Dia punya berat yang sedikit Lebih berat daripada Yang coupe Kalau yang coupe itu Dibanding sama 812 yang kemarin Itu lebih berat 30 kg Nah ini dibanding yang coupe Lebih berat sekitar 60 kg Gara-gara mekanisme atapnya Jadi Nambah berat sekitar 90 kg Dari 812 GTS yang lama Dan Yang spider ini Kita buka Dia bukan bagasinya manual Kalau yang coupe Dia bisa otomatis Dan kalau yang coupe Itu bagasinya 270 literan Di sini berkurang 100 liter Demi mengakomodir atapnya Ya kita tutup Oke jadi kita jelasin Dari luar aja Karena katanya ini Masih mobil yang prototipe Ada 1-2 hal Yang mungkin belum sesuai Tapi udahlah Lumayan kelihatan Kalau dia pakai Desain dual cockpit Sama seperti Roma Dan Puro Sangwe Bedanya Dia punya 3 layar Instrumen Layar buat penumpang Yang bisa menunjukkan performa Media Navigasi Segala macem Dan layar tengah Buat mengatur kayak AC Koneksi Apple CarPlay Segala macem Dan Jok penghangat Dan pendingin Plus karena ini sebuah spider Di deket sini Ada air scarf Yang bisa ngangetin leher kita Jadi biar kita gak kedinginan Pas kita buka atap Jadi leher tuh bakal Ditip udara hangat Dari sebelah sini Dan apa yang kita lihat Adalah jok standar Dari Ferrari Duodici Cilindri Jadi ini jok yang lebih comfort Dia elektrik Dia ada memori seat Tapi kalau kita pengennya Lebih racing gitu Dia ada opsi jok karbon Yang pengaturannya Full manual Tapi lebih enteng Nah Mobil ini juga pakai Sistem transmisi Kopling ganda terbaru Dari Ferrari Yang 8 speed Sama kayak di 296 Sama SF90 Stradale Bedanya Mobil ini punya gigi mundur Kenapa gue bilang gitu Karena 296 Sama SF90 Stradale Itu gak punya gigi mundur Gigi mundur itu Diambil alis Sama siapa namanya Motor listriknya Ya jadi motor listrik Di mobil da hybrid itu Bakal gerakin mobil ini mundur Tapi karena dia bukan hybrid Dia perlu gigi mundur Seperti itu ya Nah Buat buka sama tutup atapnya Ada di tengah Power window juga di tengah Dan ada detail delta wing Ada di bagian sini Dekat transmisinya Ada huruf R R itu untuk mundur AM itu automatic M manual L itu adalah Launch control Lalu sama seperti Ferrari Purosang W Ferrari Duo DC Cilindri Ini juga punya Sound system dari Burmeister Yang artinya Selain kita bisa dengerin Mesin V12 nya Kita juga bisa dengerin Musik dengan lebih enak Tapi kalau gue Gue matiin musik Gue dengerin mesin V12 nya Karena Mesin V12 Kayaknya gak akan Bisa kita denger Sebebas sekarang Terutama ke nanti Saat semua mobil Udah pake hybrid Atau listrik Jadi puas-puasin Denger suara mesin V12 Dan gak cuma itu Karena ini Spyder Dia ada wind deflector disini Yang bisa kita naikin Atau turunin Biar ngurangin Turbulensi angin disini Yang bisa mengganggu Kenyamanan kita Ya jadi itu dia Sekilas kita melihat Pertama kali sih Ferrari Duo DC Cilindri ini Ini adalah sebuah tanda Kalau Ferrari tidak pernah Menyerah dengan mesin V12 Yang jadi andalah mereka Sejak tahun 1940an Ketika mereka bikin Mesin V12 pertama kali Di Ferrari 125S Dengan mesin Colombo 1500cc V12 bertenaga 118 tenaga kuda Dan sekarang Tahun 2024 Ini tenaganya 800 tenaga Kuda lebih 830 men Itu perkembangan Tenaga mesin Emang gila ya Khususnya mesin V12 Ferrari Dan Ferrari bilang Mereka tahu Ada mobil Hybrid listrik Yang bisa lebih kenceng Daripada mobil ini Tapi Ferrari tetap Sengaja bikin mobil ini Karena mereka ingin Memuaskan dahaga Para connoisseur Atau entusias Mesin V12 Yang sangat yakin Mesin V12 Gak ada matinya Apalagi kalau dipasang Di sebuah Berlinetta dari Ferrari Nah mobil ini Di Eropa Harganya 395 ribu euro Tapi itu di Eropa Di Italia Kalau masuk Indonesia Dengan pajak Ongkos impor Segala macam Bisa tebak sendiri Berapa harganya Nah yang Spyder ini Harganya lebih mahal 10% daripada Yang Coupe Tadi 395 itu Yang Coupe ya Kalau ini 10% Berarti sekitar 450-470 gitu-gitu Baik lagi itu Di Eropa Di Italia Kalau masuk Indonesia Ya hitung sendirilah Harganya berapa Tapi Apapun itu Gue tetap bersyukur Bahwa Ferrari Tetap tidak menyerah Dengan mesin bakar Karena Sebagus-bagusnya Atau sekencangnya Mesin listrik Mesin bakar masih punya Soul Jiwa Suara Dan karakter Yang tidak mudah Tergantikan Sampai Kapanpun juga Oke Itu aja dari kita Thank you Udah nonton Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Komentar Dan subscribe Jangan lupa